Halo penonton live Indonesia yang beriman dimanapun kalian berada bagaimana kabar kalian hari ini saya doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dimurahkan rezekinya amin Gresik United soal Baimbong kami siap jadi tim Sultan Di petik dari footballstar.com Indonesia satu lagi selebritis dikabarkan akan terjun ke sepak bola Indonesia yakni Baimbong Bersama Gresik United bahkan keberadaan Baimbong disebut oleh Gresik United bisa bikin timnya jadi Sultan Namun seperti biasa sebelum lanjut menonton video ini tolong tinggalkan jari anda untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Dan kalau sudah kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut Sepanjang 2021 memang mulai banyak pesohor di Indonesia yang tertarik terjun dalam ranah sepak bola Indonesia Mulai dari Kaisang Pangarep yang mengeklusi saham Persis Solo Lantas Rafi Ahmad beli Cilegon United dan mengubahnya jadi Rans Cilegon FG hingga Atta Halilintar di PSG Pati Belum lagi ada nama Gading Martin yang sudah resmi membeli saham mayoritas Persi Kota Tangerang Nah belakangan Baimbong juga disebut siap terjun di dunia si kulit bundar Hal itu setelah Baimbong mengenakan jersey Gresik United Ya Gresik United pun mengunggah foto Baimbong dengan keterangan yang menarik perhatian Kami siap jadi tim Sultan Ya okore Anders.com Baimbong sudah cocokkan pakai jersey kebanggaan Tulis akun Instagram resmi Gresik United Beberapa kali Baimbong memang disebut-sebut mulai tertarik dengan sepak bola Indonesia Beberapa waktu lalu rekannya Rafi Ahmad sempat membeberkan kalau Baimbong sedang mencari tim Saya berbincang tentang Liga 3 kemarin Baimbong mencari tim Mencari rapi usai bertemu Menpora Zainuddin Amali Mei lalu Baimbong pun sempat bertemu dengan pihak PT Liga Indonesia Baru Dia bertemu dengan Direktur Bisnis PT LIB Rudy Gangda Beliau Baimbong kan tertarik dengan adanya Liga jadi ada mutual benefit Beliau kan punya nama juga intinya saling menguntungkanlah nanti Kata Direktur Utama PT LIB Tahmat Hadian Lukita Simon Tahamata yang digadang-gadang sebagai pemain keturunan Indonesia pertama yang bisa memperkuat tim D Orange Simon Tahamata merupakan pemain keturunan Maluku yang saat ini menjabat sebagai pelatih teknik di Akademi Ajax Simon pertama kali mengawali karir profesional sebagai pesebak bola dengan bergabung ke Ajax U17 pada 1971 Dia berkarir cukup lama hingga akhirnya pensiun di klub Belgia Germinal Egeren pada 1996 Simon Tahamata mendapatkan darah Indonesia dari kedua orang tuanya Ayah dan ibunya sama-sama berasal dari Maluku Ayahnya seorang tentara KNIL dan ibunya adalah ibu rumah tangga Mereka berdua bersama 12 anaknya diboyong oleh pemerintah Belanda ke negeri Kinjir Angin pada masa penjajahan Simon sendiri lahir di barak penampungan tentara KNIL yang berada di bandara Saya lahir di kamp Barak Puk Ketika saya berusia 5 tahun kami pindah ke sebuah rumah di TL Ucap Simon Tahamata dalam sebuah wawancara dengan ade.nl pada 2017 silam Kami tinggal di sana dengan 60 keluarga Maluku Lainnya saya ingat sekali saya sampai di sana pakai bus tambahnya Simon Tahamata mengaku keluarganya tak pernah mengingat masa-masa perang selama berada di Indonesia Sebab kedua orang tuanya sibuk membangun kehidupan baru di Belanda Kena di demikian sepanjang karirnya Simon tak pernah menyembunyikan identitasnya Banyak masyarakat Belanda yang mengira jika Simon merupakan pemain berdarah Suriname Tetapi dia selalu menegaskan bahwa darah yang mengalir dalam tubuhnya adalah darah orang Maluku yang berasal dari Indonesia Sampai sekarang banyak orang mengira saya dari Suriname Saya jujur dari media Dan dunia sepak bola kalau saya orang Maluku tutur Simon Tahamata Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini Nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Bagaimana menurut kalian?